Ketua Komisi 8 DPR RI Asyabul Khafi mengklarifikasi perihal isu penghentian layanan makanan atau catering bagi Jemaah Haji asal Indonesia Jelang Puncak Haji 2023. Asyabul mengatakan, berdasarkan rapat Panja, pada tahun ini DPR melalui Komisi 8 mendorong Kementerian Agama, Kemenak, untuk tetap menyiapkan makanan bagi Jemaah Haji, baik sebelum maupun sesudah Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Asyabul mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya memang Jemaah tidak diberi makan, tiga hari menjelang puncak haji di Armusna dan dua hari setelah itu. Namun pada tahun ini Panja DPR mendorong Kemenak agar menyiapkan makanan untuk para Jemaah Haji Indonesia. Namun, lanjut Asyabul, terdapat kendala teknis dalam pendistribusian makanan oleh pihak penyedia catering. Pasalnya, seluruh akses menuju makah atau menjelang puncak ibadah haji ditutup. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!